oke guys welcome back to my caturajib gameplay guys ya nah kita balik lagi di hari-hari magic chess seperti biasa nge bad angel aja nih guys ya kita lihat apakah dengan Vale waduh biasa banget itu mah guys Vale angel lah kemarin kita pake commander Dabi guys ya Dabi skill 1 nih nah kali ini kita coba pake ada link sih co link skill 1 nih kita coba pake link skill 1 ya eksperimennya ke arah mana bang hero-hero elementalis kali ini mau gue coba nih guys kita lihat bisa ke arah mana nah hero 3 goldnya untuk di awal pasti kita ngambilnya Luoyi dulu tuh gapapa Luoyi juga bagus nih guys ya gue juga udah pernah sih sebenernya buat hyper Luoyi tapi udah lama banget tuh ya kali ini kalo bisa Luoyi yaudah kita gas lagi ya comebackin aja oke langsung kita manin Luoyinya nih guys ya udah ini untuk di awal kombonya kalo gak kadia ya elementalis kalo kadianya mau diganti sama Mage ya bisa aja tapi gak terlalu kuat ya damage sih sakit co nah ada Valir ada si Gendut sama si Chow ya santuy dulu ini bisa nyala elementalis sementara nih guys sebenernya gue lebih suka ke arah kadia dulu sih guys nah ini jual satu nanti dapet disini kan satu ya ambil Chow guys oke apa tuh halo Bang Yudas apa dulu guys nah ya kita lihat spellnya juga kalo kayak gini gak ada purify gak masalah co karena di atas panggung itu udah anti CC guys ya nah ada flicker inspire inspire aja lah ya karena dari skill commander kita nih berhubungan sama basic attack guys ngopi dulu Bang waduh oke siap brother nanti ya itu sebelum fatbox kalo ngopi ngopi santuy aja guys nah ini akay aja ya sementara gue aktifin elementalis sama akay satu di depan untuk tameng guys kombo-kombo kayak gini tuh ya hero-heronya kan gak terlalu tebel ya guys ya base HPnya jadi gue butuh tameng yang cukup kuat guys untuk di awal itu pake kadia bagus ya kalo bisa aktif untuk transisi sementara kayak guardian boleh tuh tapi kita targetnya ke elementalis dulu maksimal nih nah kalo itu sebenernya bisa dilihat dari starcore sih ya guys ya bisa 6 kadia dulu bisa 6 elementalis dulu ya gitu aja ada belerik nih boleh sih sementara nah pakenya kadia kalo mau guardiannya aktif guys ya sekalian aja di kuat-kuatin nah kayak gini untuk di early mas santuy aja guys agak random aja kita ya gini aja nih takutnya ada yang loncat langsung ke belakang nah posisi kayak gini walaupun dia di atas ring tetep bisa meningkatkan defense guys ya efek guardian kita liat dari low-innya nah done ya guys ya walaupun di atas ring masih bisa naik defense-nya tuh efek guardian jadi gak ngaruh ya nah gue liat-liat nih rame banget nih guys ya udah di level 5 gak masalah sih kalo kita bakal kalah-kalah di awal keuntungannya nanti di fightbox pertama guys santuy aja ya kita liat kena 11 guys damage-nya oke not bad damage dari hyper kita belum cukup pastinya ya santai aja co goalnya 7 belum 2 interest juga ya dari round sebelumnya nih harusnya di round ini nih guys ya sebelum fightbox harus 2 interest santai 7 goalnya dapet bonus lost trick sih tadi guys ya gue coba kayak gini aja beler bisa dijual nih guys goalnya 7 lagi santuy santuy disini bisa 2 interest kok guys nah ini kan ada akai nih tahan dulu aja guys jangan terlalu buru-buru mau langsung dibintang 2-in ya kalaupun di round ini kita mau kalah ya gak apa-apa silahkan kalah aja keuntungannya kita di fightbox kok guys nyantuy jadi ya yang penting disini sebelum fightbox kita ngopi-ngopi santuy dulu ya gak sih guys anjay tuh idih mantep banget co suruh dulu ya wah mantep oke kondisinya menang bisa jual cow 1 ya kan pas banget 10 goalnya aman 2 interest kita ambilin nih hero-heronya ya kan sama hero-hero mage kebetulan ada Angela juga guys ngambil kedua bagus banget ada konsentrat ini item yang bagus untuk 2Y ya salah satunya terus ada lagi yang paling bagus menurut gue ya daripada konsentrat ini guys itu glowing one item bakar-bakar ya item yang di meta sekarang di patch sekarang lagi laris banget kalau mau eksperimen bakar-bakar ya oke nah disitu ada hero elementalis lagi ravella santuy guys pastinya nanti gue ambil tuh ya gue harus 2 interest lagi disini guys oke satunya itu yang pake link sama juga guys link 1 ya nah ravella langsung aja nanti gue ambil Angela sama Esme Jando aja tuh guys ya sebenernya Akai kalau mau dikumpulin boleh itu gak jadi masalah sih guys hero-hero murahnya ya yang penting gak ngerusak interestnya guys interest gak keganggu itu sah-sah aja ya kalaupun mau diambil-ambilin untuk di awal let's go luaya udah pake item bagus nih guys ya ditambah sama inspire itu sinkron sama efek commander kita guys ya jadi basic attacknya itu ada penambahan mana auto ultinya makin cepet gitu guys anjay harusnya mulai dari sekarang ini kita win streak nih guys karena kebantu sama item yang kita dapet ini item bagus ya harus kita manfaatin lah udah kadya sama elementalis dulu aja pokoknya mah oke ada Kagura gua liat-liat disitu ya santui dulu guys ini kayaknya gua tahan dulu nih bid kita 15 ya nah tapi sebenernya kalau mau up level langsung karena target kita ini hero 3 goal ya gak masalah juga sih guys ya kan gas aja sih kita up level masuk bisa pake akai 2 biji santai aja guys biar makin kuat amin kita kita lihat item yang diluai bagus banget udah lumayan pede lah ya gua yang dilawan kombo magi nih guys kara summoner oke cakep dia gak terlalu bagus ya dapet itemnya malah dapet starfall tuh oke masih ada panggungnya guys aman aja ya harusnya disini win streak nih cok bisa gak nih gua interest harusnya bisa dong ya guys ya gak apa-apa Raffaella guys ini masih di level 6 hero 2 goal ya nah kan keluar lagi kan aman aja oke tinggal kita lihat nih di starcore pertama ya dari elementalis sama kadia itu dulu dah yang gua keluarin ya oke kayak biasa aja lah ya ini pasti gua lihat dulu kalau dari elementalis yang bagus pasti gua karan nama elementalis dulu guys begitu juga sebaliknya ada glowing one ini bagus banget ini mah guys ya mantep nih item itemnya luoi sejauh ini gua suka banget nih guys ada lampu ada glowing one elementalis ada yang mystic guys berubah menjadi fire wah sebenernya bagus nih fire nih guys untuk ke luoi ya nah kita coba dulu reset yang di kadia nya guys dari light berubah menjadi win waduh ini berhubungan sama mana guys ya wah sinkron banget ini udah gua utamain yang bagus dulu aja ya arah kadia dong wah untuk mage santui santui guys santui guys untuk mage ini santui ya jangan terlalu difokusin kalau kita gak dapet kristal mage nya ya percuma kan buangin dulu aja guys kita fokus ke hero kadia ya kita maksimalin dulu nih oke let's go nah ini kan kita masih di level 6 guys ya kayaknya kalau next round kita mau ke level 7 juga gak masalah tuh guys biar cepet bintang 2 luoi nya kita menyesuaikan persentase paling besarnya aja tuh ya di level 7 hero harga 3 gold ya aman aja masih berapi-api sejauh ini santui guys duit juga masih 27 nah untuk star core bagus banget sih guys link 1 ini dari basic attack bisa ngumpulin mana lebih banyak gitu kan dapat memulihkan 7 mana tambahan dari basic attack ya nice banget gak tuh ya langsung bintang 2 luoi nya oke kebetulan tadi kita belum pencet up level nya udah keluar langsung bintang 2 kan bagus banget sih guys kalau itu hoki kalau di level 7 disini harusnya ya keluar terus guys dengan catatan dari lawan kita juga gak terlalu banyak lah ya yang ngambilin luoi semoga gak ada yang kearah kadia juga sih guys kadia sama elementalis kayak gini ya let's go kita lihat lagi sejauh ini masih berapi-api guys mantep banget income jalan ya kan dapet dari bonus win streak dapet dari interest nah disini kalau bisa ya 2 interest 10 santai belum bisa 4 interest gak masalah guys anjay kita lihat nih bonus win streaknya 4 guys ya tiap roundnya itu 6 goal ya lumayan juga guys karena kalau di level 7 sih harusnya gak 4 interest juga gak masalah guys tapi dengan catatan disini gue harus bintang 3 in cepet luoi nya guys ya nah kebetulan ada lagi dan ada eodora juga tuh guys eodora bisa langsung gak apa-apa disini juga kalau gak 4 interest tahan di 2 not bad guys ya santai ini sementara guardian aktif gue harus pake johnson karena di hero elementalis ada hero saber ya ravella tuh udah gue amanin aman aja guys nah sebenernya disini kalau menang sih bisa jual si chow dulu tuh dibawa ya biar apa biar 4 interest income makin banyak guys kalau kayak gitu kondisinya ya yang dilawan saber-saber gak tau nih yang penting ilangin dulu sih robotnya ya kalau robotnya ilang sebelum luoinya panggungnya pecah aman tuh enak ya gak kena cc nya nah bisa jual ini dulu 4 interest lagi guys oke kita di emote-emotein terus nih udah dong brother masih berapi-api ya kan pokoknya ini kita tujuannya ke 6 kadia dulu guys biar nyala star corenya kita lihat tuh kombinasi star core kadia yang win ditambah sama link 1 ya waduh ada dua-duanya nih guys ya biji kuning sama biji hijau nih harusnya yang mana dulu bang yang kuning dulu kenapa? karena star corenya bagus gue harus maksimal cepet-cepet ya kan biar ngerasain efek star corenya lah ya di kombinasiin sama link 1 nih semuanya berhubungan sama pemulihan mana guys jadi aman aja lah ya ya pilihan aja ini sementara mau di johnson boleh mau ke hero elemental disini gue pasang ke eodora gak jadi masalah juga guys ya kan ini nih ya nah ini udah maksimal nih kita lihat kombinasi star core win itu ada 15 dari basic attacknya pemulihan mana ditambah 7 pemulihan mana dari link 1 guys ya ini 15 mana ditambah 7 jadi 1 kali basic attack itu bisa ngisinya berapa guys nah ini kan tujuan bisa ngisinya 22 guys ya buset datuh 1 kali basic attack let guys tanpa buku itu loh ya guys ya apalagi ditambah buku waduh mantep banget nah kalau kayak gini kondisinya yaudah sedikasihnya aja star core elementalis ya guys ya di star core kedua mau dikasihnya apa aja terima aja dah yang penting udah dapet yang bagus guys ya salah satunya ada di kadia sementara ini kita pulangin 1 player dulu nih guys Ravella bintang 2 nah ini nih sepunya elementalis udah keluar nih guys anjay sepunya gak tuh masih kurang guys ya sementara kayak gini dulu nih ada cowo bagus oke nah ini biji kadia sebenernya bisa ke guinevere dulu sih ya guys ya biar cepet dapet setakan aja lho y3 lagi cowo oke tahan 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 masih di empatin terus guys kita lihat aja apakah masih bertahan winstreet kita kalau masih bertahan winstreetnya ini bagus banget guys ya nah kalaupun kondisinya mau all in kita tahan di duain terus gak empatin terus gak masalah juga guys berhubung masih di level 7 ya sah sah aja tuh kita cari lho yi bintang 3 lho yinya udah bintang 3 gas ke level 8 jangan kelamaan guys ya karena kalau udah kondisinya kayak gitu tugas kita di level 7 udah selesai tuh guys udah down ya target kita udah bintang 3 gak aman aja guys oke nah untuk hero-hero mages yaudah kita skip aja cok ada jilong nah akai ini sedapatnya aja guys jilong sebenernya bisa masuk ganti one-one nih ya nah one-one gak kita pake nah sejadikan duit aja guys banyak lagi gol kita kita lihat di starcore keduanya guys ya oke pastinya gue ngambil elementalis biar jadi 6-6 cepet dulu ya guys ya elementalis kedia untuk tambahannya nanti kalau bisa guardian aktif yaudah gas kalau ada sinergi lain yang bisa aktif juga boleh nah gak dapet clone oke ada pilihannya saber guys ya wih di konsentrat 2 biji nih jadinya guys bisa satunya untuk ke guinevere ya nah ini sama saber aja bisa nih guys ada kemungkinan aktif ya saber elementalis yang fire cok coba dapet yang win juga gak nih yang like wah ini yang baru di buff guys ya gak apa-apa udah kita coba ya yang di patch kemarin ini di buff guys bagus nih kayaknya ya gue liat-liat karena sekarang tuh HP yang dikorbanin bukan 90%an lagi tuh guys 50% doang ya jadi ngorbanin HP 50% hero-hero elementalis kita semuanya auto dipulihkan 50% juga mananya cok bintang 3 luoy oke ya udah done nih langsung aja kita gas ke 6 elementalis guys jangan kelamaan jangan kelamaan karena udah selesai tugas kita di level 7 guys ya luoynya udah bintang 3 walaupun disini kondisinya gold kita langsung abis santai guys ya yang penting tuh kondisinya masih win streak masih worth it worth it aja santai-santai bintang 2 itu winiver gue pindah itu lampu ya sementara bagusnya di eodorat dulu kayaknya cok sebenernya mau di raffaella juga masih worth it ya anjay lawan lebih ke summoner ini ya yang kita lawan oke ilang dong pulangin buat player tuh guys kita liat aja nih ini udah enak banget sih ya tugas di level 7 nya bisa secepat ini ini termasuknya bagus banget guys nah ini star core nya gue coba pindah deh guys ya dari guinevere ke valier aja ini pindah ke guin gue coba nih guys harusnya kalau bintang 2 cepet bagus nih guinevere nya guys step selanjutnya kemana ya masuk johnson tuh johnson masuk ngeaktifin guardian dan sabernya juga aktif ya sekaligus 2 sinergi yang diaktifin posisinya tetap di depan guinevere guys gak apa-apa posisi depan juga liat ya yang dilawan apa nih oh astro hyper karina bintang 3 boleh ya kagak gerak dong itu kena lagi jebret lagi pulang 3 guys ya hitungin aja tuh ya mantep banget nih dibantain terus nih guys waduh sisa 4 player oke kita kekumpul lagi kan guys ada guine santuy nah step selanjutnya kayak gini aktif 2-2 nya kan saber juga aktif kita pantau dulu lah ya main kangkung oke ada juga tuh guys yang main kangkung ya mage saber weapon master boleh kangkung aman aja co ini kita pake hyper yang dari skillnya ngasih damage area guys jadi santai lah ya walaupun ketemunya kangkung juga tuh udah ada tadi berapa hero 2 hero bintang 3 apa 3 hero guys gak masalah gak masalah yang penting hyper kita udah bintang 3 dan 1 yang bikin gue pede guys apa gue punya glowing one ya gue punya glowing one aman aja guys udah dari skillnya ngasih damage area bisa ngebakar-bakar kan nah ditambah spell farm dari konsentrat energi ya ulti terus lagi guys bagus nih oke apa dekat dia lagi tuh buku ada buku sih waduh ini sih guys 3 detik di awal ini udah langsung bisa ulti guys ya luai kita karena efek star core elementalisnya itu nunggu 3 detik kan langsung bisa ulti nih guys gak apa-apa lah ya ini inspire-nya kita pindah gue coba pake inspire aja nih sabernya ganti dulu guys santuy oke kita liat lagi disini tandul aja guys duitnya untuk up level itu co untuk up level level 9 biar cepet masuk itu guardian sama sabernya aktif guys ya masuk johnson nah ini kita lawan yang magi blast bounty guys ya waduh udah ancur ini panggungnya kena damage dari ini nih siapa varamis guys ya sakit banget co anjay pulang lagi kita video guys ya kita punya spell farm dari konsentrat dan bisa ngebakar-bakar dari glowing one bagus banget gak tuh untuk di awal nunggu 3 detik aja langsung bisa ulti guys efek star core elementalis gitu ya nah posisinya di depan lo ye harus di depan lo ye guys ya nah kayak gitu tuh antisipasi kalau panggungnya pecah ya kondisi panggung pecah dia masih kuat guys karena ada peningkatan defense dari efek guardian kayaknya gue pindah ke chow aja nih lebih tebal chow daripada si akai guys best hp nya itu ampun bang yuda waduh ada yang minta hambung guys naik ya aman aja co defense nya masih meningkat kita lihat lawan yang oh ini dibantai-bantai natur co dibantai-bantai natur ya pantesan itu kombonya pada setengah-setengah guys ini nih tapi lawan kita iya elah guys jangan takut sama kangkung ya kalau gue ketemu kangkung ya gue tumis nih kangkung bener aja co lihat tuh oke setuju gak nih guys kita tumis nih kangkung ya kita lihat waduh rogernya udah bintang 3 guys gak jadi kita ambilin ya tadi sih mau kita culikin tuh guys yang mau bintang 3 belerik eodora sama si atlas ya udah sih sisa itu doang guys dia pake guinevere juga tuh gue liat-liat boleh boleh lawan kangkung co oke ya jangan takut guys sama kangkung jangan takut ya kalau kalian target hypernya itu hero yang dari skillnya punya damage area udah gas aja maksimalin ya lama kombo kalian hyper kalian udah maksimal di lead game bisa guys ngebantai kangkung ada mirror nih waduh buku lagi boleh sih keguin ya oke gue nunggu monyet bintang 2 nih guys nanti inspire nya attack speed kasih ke monyet aja tuh ya nah ini sebenernya bisa diganti sih guys pake ini nih ya tetep yang dikasih 50% nya dari efek star core nya nih guys walaupun yang dikorbanin hero bintang 1 yang sama geng star core guys ya tetep 50% nya kok aman aja nice guin oke langsung bintang 2 nah kita punya clone kan 1 aman aja guys kita lihat lagi disini nah kenapa orang banyak kalah sama nature orang banyak kesel ketemu nature kayak gini guys mereka ini orang-orang yang main nature itu gameplaynya agresif di awal sampai ke mid game guys ya tau kan kalian kalau kebantai sama nature kena damage nya berapa-berapa guys itu pasti gede terus tuh hyper kita masih mentah combo kita masih mentah udah kebantai-bantai bener nggak ya kalau gue mau santuy guys gua tumis nature aman aja co kita ajakin wapi dulu lah ya enjoy-enjoy dulu aja jangan terlalu barbar kayak gitu guys ya kita bantai secara perlahan aja nih ya nah monyetnya udah bintang 2 ada inspire sih guys gua pakein inspire crystal saber ada clone 1 kan nah gua liat dulu sih atlas masih bintang 2 dia oke ambilin atlasnya guys biar ketunda ya biar ketunda untuk bintang 3-in atlasnya dia tapi nggak tau tuh kalau dapet clone oke let's go ulti lagi lo ayo nah bagus banget tuh yang penting bintang 3 aja kayak gitu guys liat tuh nature tuh ketawain aja co ketawain aja idih dibakar-bakar tuh jadi tumis kangkung guys kayak gini mah bener aja liat tuh kena stun lagi ya kan hypernya ada di roger star corenya tuh guys star core naturnya ada di roger oh atlasnya udah bintang 3 guys yaudah udah bintang 3 yaudah kita jual gitu aja sih nah monyet sama gue nih kita kumpulin guys tapi nggak tau tuh ya dia ngambilin gue juga co aman aja kita masih winstreet setelah headbox pertama loh guys masih bertahan nih kita cari guiniver 3 lagi guys ya oke masih seperti itu untuk posisioningnya let's go walaupun posisi dia disebar-sebar santuy aja liat tuh ya kakinya nature kepanasan itu guys ya ulti lagi sama lo ayo jebret udah kagak gerak guys jangan kasih main nature udah jangan kasih main ya boleh idih udah belum udah belum udah belum roger roger udah belum oke gitu ya udah udah gitu tawain aja guys santuy ngapain takut co ya kan sama nature aja takut guys gue sama udah sering dibantai-bantai nature nih oke apa nih guys slot tambahan lah ya nah slot tambahan bisa ditambahin apa nih 3 guardian boleh nah kebetulan ada beleric ya yang ditingkatkan defense-nya bisa 2 hero kalau 3 guardian aktif guys jadi guinnya juga meningkat defense-nya ya nanti kita lihat ya dilihat aja biar down ya wah duduknya abis guys nah ini akai udahlah ya nah ada guin bagus ini sisanya 3 gold kalau disini masih menang pas banget 4 gold guys lihat ya defense-nya meningkat juga untuk guinnya disini sih hyper utamanya tetap di luoyi guys nah perannya guiniver untuk support ulti lagi guinnya ulti lagi masuk ke nah bagus ya kebantai banget kan 3 guardian aktif tuh oke gak masalah ditendang cow tuh kena ulti lagi ya 35 tuh kena damage-nya mantep banget gak tuh udah begitu aja guys ya sebenernya gue sih sering banget dibantai nature cow gue juga sering ya gak kalian aja tapi kalau kita kan main kombonya berubah-berubah guys sehingga kayak ya yang itu-itu aja ya ya biasanya sih kalau player nature yang tengil-tengil itu biasanya mainnya itu-itu aja cow wajarin aja oke abis guys ya udahlah ini bagaimana nih gak ada ampun lah ya untuk kangkung kita gas aja udah ini kayaknya round terakhir juga guys clone gak kepake satu tuh let's go bantai aja cow maju kangkung sini ya udah siap belum guys kalian doyan gak nih tumis kangkung ya gue bagi-bagiin nih udahnya siapa yang mau tumis kangkung let's go kasih lawan yang keras dong muntun mana dark systemnya muntun waduh kebantai-bantai guys ini gak gerak tuh gue liat-liat aja mana dark systemnya muntun kelar guys ya masih win streak dari tadi co walaupun di late gamenya juga ketemu kangkung-kangkung kayak gitu ya auto kita tumis guys anjay kelas nah ini kita bisa liat line upnya guys ya waduh mari kita berhitung 1 2 3 4 5 6 hero bintang 3 kangkung spirit guys ya buset dah tuh udah tebel-tebel banget HPnya itu yang bikin gue pede guys dari itemnya bagus banget ya buku ada walaupun winter gak dapet tuh guys tapi ada gantinya konsentrat ada spell farm dibakar-bakar sama glowing one glowing one-nya sih guys ya 121 power tuh kebangetan banget guys ya bintang 3 ada 6 biji cuma mentok 121 dari powernya kita 1 biji aja nih guys 135 tuh ya gak perlu banyak-banyak guys ya 1 biji aja bintang 3 itu juga luoyi ya yang bintang 3 bukan hero-hero harga 4 goal 5 goal hero 3 goal juga ini ya 6 elementalist 6 kadia 3 guardian ditambah ada sabernya aktif wrestler 2 lumayan ya guys ya nah itu kombonya yang kita bentuk tuh guys disini peran utamanya tetap di luoyi guys ya karena eksperimen kita pake link 1 jadi luoyi panggung nah untuk peran supportnya ada guinevere guys ya dari star core yang kita dapet itu kadia yang win ya luoyi pake yang itu ada pemulihan mana dari basic attacknya luoyi tambah dari efek link 1 nya guys ya jadi 7 ditambah 15 udah berapa tuh 22 1 kali basic attack aja guys jadi menurut gua itu sinkron banget guys bagus ya kombinasi yang sangat mantep ini guys gua liat-liat ya nah ini harusnya guys ya kalau dia mau mikir manih mikir sedikit aja dia harusnya mikirin gimana caranya bisa ilangin panggungnya dulu tuh pake siapa hero nya ngapain guinevere hero yang di atas panggung gak bisa di cc harusnya itu mia ngapain kalau gua sih gua jual guys ya gua kalau pake natur daripada pake mia tuh ya lebih baik gua pake kadita hero yang mahalan dikit lah tolong dicari gitu kan kecuali kalau lu dapet item attack speed terus ada hash claw nya ya wajib pake mia bisa nambah life steal untuk semua hero natur dia dari basic attack mia yang dipakein hash claw yaudah pertahanin mia kalau kegin kondisinya cari tuh kadita kalau punya kristal elementalis pakein ke kadita ya dikasih burst damage tuh panggungnya biar pecah kan begitu panggungnya pecah yaudah enak tuh roger nya ya wajar lah ya yang main natur kadang-kadang suka kayak gitu sih guys ya yang penting mah bintang 3 banyak jangan kayak gitu guys oke lah mungkin video gua kali ini gitu aja guys ya makasih udah nonton videonya jangan lupa subscribe like comment share video ke sosial media kalian gua yudahvi see you next video guys cabut dulu ciao anjay ngopi lagi guys untuk penutupan seperti biasa guys ya seruput dulu mantap mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax